Nah, informasi selanjutnya datang dari Kuala Tungkale. Sekaligus informasi terakhir nih lor. Dari perkiraan BMKG Provinsi Jambi, bahwa Kabupaten Tanyung Jabung Barat untuk prediksi ombak masih dalam kategori tenang. Meski demikian, pihak BPBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan alat pelindung diri seperti pelampung gunung meminimalisir kecelakaan ketika sedang melaut. Nah, walaupun ombak yang tenang, kita harus tetap pakai septilur supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang mana informasi ya? Kita pantau di pantauan. Banjek! Pihak BPBD Tanjung Jabung Barat mengimbau pada nelayan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri ketika melaut meskipun berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi bahwa kondisi ombak masih dalam kategori tenang. Hal ini dikarenakan alat pelindung diri seperti pelampung sangat diharuskan tersedia di kapal pompong para nelayan guna menghindari terjadinya kecelakaan ketika sedang melaut. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Sulvikri mengatakan meski ombak tenang, namun nelayan tetap diminta melengkapi dan menggunakan pelampung ketika melaut. Dirinya juga mengimbau para nelayan untuk tetap waspada ketika sedang melaut. Untuk pemantauan kita berdasarkan dari update bagian meteorologi-klimatologi geofisika 12 jam ke depan itu masih dalam kondisi untuk gelombang status rendah. Kemudian untuk ruang hujan juga hujan-hujan dalam kasal kita sedang. Tapi kalau untuk nelayan tetap waspada dari ketika? Kedatipun dalam kondisi gelombang rendah, kita juga menembak pada para nelayan yang beraktifitas di perairan Pantai Timur tetap selalu waspada dan menggunakan alat pelindung diri ketika beraktifitas di perairan wilayah Pantai Timur Sumatera. Meski demikian, pihak PPBD maupun tim Basarnas akan selalu mensiagakan personil jika ada kejadian seperti nelayan tenggelam dan lain sebagainya. Surya Kurniawan, Cik TV, Peloporkan Terima kasih telah menonton!